Cetak Biru Kota Cerdas Nusantara Jadi Acuan Pembangunan IKN Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, meluncurkan Cetak Biru Kota Cerdas Nusantara, dokumen yang menjadi acuan dalam pembangunan IKN di masa depan. IKN memiliki visi untuk menjadi liveable and lovable city, kota yang layak huni dan dicintai. Oleh karena itu, dokumen ini juga akan berisi bagaimana mewujudkannya, kata Kepala WKN Bambang Susantono dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Bambang mengatakan, Cetak Biru ini bertujuan untuk mewujudkan IKN sebagai kota yang layak huni dan dicintai, dengan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Cetak Biru Kota Cerdas Nusantara akan memberi gambaran, acuan, dan panduan strategis bagi pemangku kepentingan dan juga masyarakat tentang visi dan misi IKN. Ketak Biru Kota Cerdas Nusantara, dokumen ini juga bertujuan untuk merangkul pemangku kepentingan dalam proses pembangunan dan pengembangan kota yakni untuk mencapai titik keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat. Deputi Transformasi Hijau dan Digital Prof. Mohamed Ali Berawi mengatakan, Cetak Biru ini juga akan memuat berbagai aspek perkotaan yang dibagi dalam enam domain sebagai landasan strategis pembangunan Ibu Kota Nusantara, kata Ali. Dokumen ini, lanjutnya, juga dapat menjadi panduan komprehensif bagi pemangku kepentingan lainnya. Adapun peluncuran Cetak Biru Kota Cerdas Nusantara merupakan tonggak penting dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Cetak Biru ini merupakan dokumen komprehensif yang memuat visi, misi, dan strategi pembangunan IKN yang menjadi panduan bagi pemangku kepentingan dan masyarakat. Tentunya lewat Cetak Biru ini, pembangunan IKN sebagai peradaban baru akan berjalan sesuai rencana. IKN akan bekerja keras mewujudkan IKN sebagai kota yang layak puni dan dicintai, dengan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Otorita IKN sebut kawasan sudah rusak sebelum ditetapkan jadi Ibu Kota Baru. Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, menyebut, kawasan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara telah rusak bahkan sebelum ditetapkan sebagai kawasan Ibu Kota Baru Indonesia itu. Total ada sekitar 120 ribu hektare lahan hutan yang harus direhabilitasi ataupun direstorasi. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alamo IKN Mirna Asnawati Savitri mengatakan, pihaknya berkewajiban untuk mempertahankan keanekaragaman hayati di IKN. Namun untuk mencapai hal itu, pihaknya perlu berupaya ekstra. Dalam situasi ekosistem IKN yang kita ketahui, sebagian besar itu telah alami kerusakan, bahkan sebelum ditetapkannya IKN, kata Mirna, dalam konsultasi publik IKN, lewat saluran telekonferensi, Rabu, 27 Desember 2023. Diperlukan berbagai upaya ekstra untuk melindungi kehati dalam pemulihan ekosistem. Ini akan menjadi tugas berat bagi kami. Namun kami percaya bahwa IKN menjadi sebuah lokus bagi kita untuk menunjukkan keseriusan dalam menyelaraskan aspek lingkungan dalam pembangunan, sambungnya. Sementara itu, Direktur Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air Kedeputian Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Pungki Widia Rianto mengungkapkan, besaran tutupan hutan di IKN saat ini hanya sekitar 16 persen dari total 256.142 hektare luas kawasan. Kita tahu bahwa IKN secara baseline atau kondisi saat ini, bahkan sebelum dicanangkan, hutan di IKN hanya sekitar 16 persen dari total 250.000-an hektare dengan laju deforestasi sekitar 1.000 hektare per tahun berdasarkan analisis tutupan lahan KLHK 2009 hingga 2019, kata Pungki dalam kesempatan yang sama. Berdasarkan data terakhir kunjungan lapangan OIKN, ada sekitar 120.000 hektare lahan yang perlu direhabilitasi atau direstorasi. Kondisi ini menunjukkan, OIKN punya PR besar dalam memulihkan kondisi lahan IKN yang telah rusak dari sebelumnya. Adapun dalam rencana besarnya, 65 persen atau sekitar 177.000 hektare dirancang sebagai kawasan lindung hijau. Selain itu, secara keseluruhan ada sekitar 3.889 spesies keanekaragaman hayati, kehati, di IKN. Dari jumlah tersebut, 440 jenis diantaranya masuk ke dalam daftar merah International Union for Conservation of Nature, IUCN. Artinya, spesies tersebut terancam punah. Atas kondisi ini, pihaknya mendorong kerjasama dengan sejumlah mitra, termasuk dalam mendeteksi keberadaan flora dan fauna terkait. Selain itu, OIKN juga tengah dalam proses penyusunan rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati IKN sejak Juli 2023 lalu. Ditargetkan dokumen ini akan rampung dan bisa diimplementasikan pada awal 2024 mendatang. OIKN akan meluncurkan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati atau Kehati IKN pada 2024. Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, akan meluncurkan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati atau Kehati IKN pada tahun 2024. Kami menyusun Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di IKN dengan melibatkan berbagai pihak. Rencananya memang kami akan matangkan dan kami akan meluncurkannya pada tahun depan, kata Direktur Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air Pungki Widya Rianto dalam konsultasi publik Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ibu Kota Nusantara yang diikuti secara daring, di Jakarta, Rabu. Pungki mengatakan, visi dari Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati IKN, yakni mewujudkan kota hutan berkelanjutan yang memberikan kontribusi kepada tujuan konservasi biodiversitas nasional maupun global. Adapun misi dari Rencana Induk tersebut, antara lain mempertahankan ekosistem hutan dan lahan basah yang masih tersisa, kemudian merehabilitasi, merestorasi, dan mereklamasi ekosistem yang rosat. Lalu mengoptimalkan kinerja para pihak dalam pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati. Kemudian meningkatkan kapasitas dan kepedulian masyarakat adat serta lokal dalam pengelolaan keanekaragaman hayati. Misi selanjutnya menegakkan peraturan perundang-undangan dalam rangka pengelolaan keanekaragaman hayati. Sedangkan tujuan dari pengelolaan keanekaragaman hayati sendiri, yakni pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta data base dan sistem informasi keanekaragaman hayati. Tujuan lainnya adalah meningkatkan upaya konservasi keanekaragaman hayati melalui pengelolaan, ekosistem habitat tumbuhan dan satwa di daratan maupun pesisir serta laut, konservasi in situ dan eksitu, dan lain-lain. Tujuan berikutnya memperlambat, mengurangi dan mengendalikan laju kehilangan, degradasi dan kepunahan keanekaragaman hayati. Kemudian melakukan rehabilitasi, restorasi, dan reklamasi ekosistem yang mengalami kerusakan, sedang dan berat. Lalu meningkatkan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. Tujuan selanjutnya peningkatan kapasitas kelembagaan dan peranata kebijakan serta penegakan hukum keanekaragaman hayati, dan tujuan lainnya yakni penyelesaian konflik keanekaragaman hayati. IKN dibangun dengan konsep kota pintar masa depan berbasis alam dengan 70% area di IKN merupakan area hijau. Harapannya adalah kita akan menghutankan kembali menjadi hutan-hutan tropis di Kalimantan. Terima kasih telah menonton!